Berarti itu gak ada sosok kerempuan itu ya Pak? Tidak ada apa-apa yang saya lakukan, sehingga kita mengawasi persidangan ini, sehingga bisa berjalan adil dan objektif. Tidak ada isu di luar yang berkembang, kemudian di lompong-lompong. Kalau banyak yang salah ya, yang mana? Pertama, pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya, untuk apakah kamu siap membackup saya, ataupun menanyakan kepada saya, kamu siap gak nembak kalau Joshua melawan? Itu tidak benar. Yang benar? Yang benar adalah, pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Joshua, dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya, tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di loran 3, yang mulia. Yang kedua? Lalu, beliau juga membantah tadi, yang mulia, tentang pemberian amunisi di lantai 3. Karena pada saat itu beliau memberikan kepada saya satu kotak amunisi, dan menyuruh saya untuk menambahkan amunisinya, yang mulia. Seandainya CCTV di lantai 3 tidak hilang atau tidak rusak, mungkin bisa menunjukkan yang lebih jelas, yang mulia. Terus, untuk yang di Duren 3, yang mulia. Tidak ada konfirmasi kepada almarhum Joshua pada saat di Duren 3. Karena pada saat almarhum Joshua masuk, beliau langsung menarik almarhum Joshua di leher almarhum, dan mendorong ke depan, serta menyuruhnya perlutut, yang mulia. Itu saja? Siap, yang mulia. Dan ada, saya membantah juga tentang kata-kata beliau tentang menghajar. Bahwa tidak benarnya itu, karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya, dengan keras, dengan teriak juga, yang mulia. Dia mengatakan kepada saya untuk, Woi kau tembak, kau tembak cepat, cepat kau tembak. Lalu yang terakhir, yang mulia. Saya melihat beliau menembak ke arah Joshua, yang mulia. Dan saya juga tidak menembak sebanyak lima kali. Terima kasih, yang mulia. Merasa emosi saat dicecar soal adilnya dalam proses penembakan Brigadir Joshua. Sambo, nanti hakim yang menilai. Terdakwa mantan Kadif Propam Sambo, merasa emosional saat dicecar oleh tim penasehat hukum dari Richard Eliezer, mengenai penyebab Nofriansa Joshua tewas. Matan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu menjawab penyebab tewasnya Brigadir Joshua adalah penembakan. Hal tersebut ia ungkap saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi, kasus pengeksekusian berencana terhadap Brigadir J. Untuk terdakwa Richard, Ricky, dan Kuat. Sepengetahuan saya, ya karena penembakan. Jelas Sambo dalam proses persidangan. Mendengar jawaban tersebut, tim penasehat hukum dari Richard Eliezer, kemudian lanjut mempertanyakan tentang adil dari Sambo dalam penembakan tersebut. Kalau karena penembakan Richard, apa saudara memiliki andil? Kata penasehat hukum Ronnie Talapesi. Atas pernyataan tersebut, nada bicara Sambo mulai meninggi. Ia menyatakan bahwa andilnya dalam insiden yang menewaskan Joshua bakal dinilai oleh hakim. Nanti silahkan hakim yang menilai, jawab Sambo. Dalam kasus ini, Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Bersama dengan istrinya Ibu Putri, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Um Kuat. Dalam dakwaan Jaksa, Richard Eliezer menembak Brigadir J. Atas perintah dari Sambo. Peristiwa yang merenggang nyawa Joshua itu terjadi setelah cerita Putri Candrawati yang mengaku dilecehkan Joshua di Magelang. Kemudian, Ferdi Sambo merasa emosi dan merencanakan pembunuhan terhadap Joshua. Akhirnya, Brigadir J. tewas di rumah Dina Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Pada 8 Juli 2022 lalu. Nah, setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan nantikan update-an video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!